Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melanjutkan uncountable noun contoh benda yang pertama adalah roti, misalnya dalam kalimat I have much bread untuk benda uncountable kita gunakan much untuk mengatakan banyak contoh yang lain adalah keju atau cheese, perhatikan rumus simple present tense nya sehingga kalimat yang benar adalah kita menggunakan she likes cheese kata benda yang tidak bisa dihitung berikutnya adalah sugar atau gula dan coffee disini kita juga tetap mengikuti aturan sehingga my father wants a cup of coffee untuk kata benda yang tidak bisa dihitung kita tidak boleh menggunakan artikel e atau n yang artinya satu contoh berikutnya disini adalah meat there is some meat in the refrigerator there isn't any meat in the refrigerator jadi untuk kalimat positif kita boleh menggunakan some bentuk negatif dan bertanya kita gunakan any jadi kita hanya boleh menambahkan e atau n pada kata benda yang tidak bisa dihitung apabila kita menggunakan satuan ukuran sebagai contoh disini misalnya segelas kopi a glass of coffee secangkir teh a cup of tea kemudian contoh yang lain misalnya a slice of bread two slices of bread kemudian kalau kita menambahkan satuan ukuran maka yang ditambahkan es adalah di satuan ukurannya jadi untuk kata benda uncountable-nya tetap ya contoh misalnya two slices of bread jadi kita tidak menambahkan es di bread-nya jadi bread tetap ya contoh lain dari satuan ukuran disini misalnya a grain of sand a grain of rice a grain of salt a cup of coffee a cup of milk a cup of tea a loaf of bread a slice of bread a bottle of soda a bottle of water a bottle of wine a bar of chocolate a kilo of rice dan lain-lain oke waktunya kita untuk berlatih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati